Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fans, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat Dimudahin semua urusannya Dan diberi rezeki yang barokah Amin Oke, di video kali ini Aku akan bahas kalori Di makanan yang berbahan dasar aji Tentu kalian gak Asing lagi ya Dengan makanan kayak cimol Ciren atau cilop Nah, makanan-makanan itu adalah Makanan yang berbahan dasar aji Sebenarnya aji itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu Aji itu merupakan bahasa Sunda Yang artinya Pati dari singkong Sari pati dari singkong Atau tepung yang diolah dari singkong Nah, tepung itu memiliki tekstur yang kesat Kalau kalian sering membuat kue Atau beberapa kali Mungkin nyoba Itu tekstur-tekstur tepung Kesatnya ini kayak tepung maizena Atau ada juga yang menyebutnya Tepung kanji Jadi tepung maizena Atau tepung sagu Atau tepung kanji Itu teksturnya kesat Dan setelah diolah Dia akan memiliki tekstur yang kenyal Buat kalian yang ingin buat Makanan dari aji Kalian bisa menggunakan tepung tapioca Atau tepung kanji Atau pati Kalau di daerah aku sendiri Itu biasanya namanya pati Ini sama ya Bahan dasarnya dari singkong Atau kalian juga bisa menggunakan tepung sagu Walaupun tepung sagu ini Asalnya dari tanaman sagu Makanan pertama yang akan kita bahas Adalah cilok Cilok itu sebenarnya singkatan Kepanjangannya aji dicolok Dicolok ini maksudnya Dia makannya itu ditusuk Jadi penamkannya kayak gini Kurang lebih Ajinya itu dibuat bulat-bulat gitu Terus ditusuk Jadi dicolok Untuk informasi gizi Yang akan aku sampaikan disini Per 100 gram ya Kalau kalian beli Itu mungkin sekitar 250 gram Tergantung kalian belinya berapa Dan aku mau note sedikit Kalau ada dua satuan energi dalam makanan Yang pertama itu kilojoule Dan yang kedua kilokalori Itu satuan standar internasional Untuk mengukur energi pada makanan Tapi untuk lebih singkatnya Aku akan langsung membahas dalam bentuk kalori ya 266 kalori gitu Jadi per 100 gram cilok itu mengandung 266 kalori Ini belum sama bumbu kacang Kecap atau saus saat kalian menambahkannya Lemaknya sekitar 2,57 gram Kalau kalian breakdown Di sini ada lemak cindu Lemak cindu ganda atau tunggal Dan kolesterolnya termasuk sedikit ya 41 miligram Proteinnya cukup Protein mungkin didapat dari tepung Atau kalau misalkan kalian beli Kilok yang isi daging Atau isi telur Mungkin bisa beda Dan karbohidratnya tinggi Jelas karena Dibuatnya dari tepung Teratnya rendah Dan gulanya ya standar lah Nah terus Kita lanjut ke Makanan yang kedua Yaitu ada cireng Cireng ini singkatan juga Ada di aci, digoreng Nah makannya kurang lebih kayak gini Biasanya dia dicocol pakai Kalau di tempat itu pakai sambal Yang agak asem gitu rasanya Kurang paham itu sambal apa ya Per 100 gramnya Ini kalorinya cukup gede Karena cireng ini biasanya kan Dia dibuat padatan gini Terus digorengnya Itu 348 kalori Lemaknya kalian perlu catat nih Gede banget 22,65 gram Dan kolesterolnya juga tinggi Setiap 100 gram cireng Itu mengandung 147 miligram Kolesterol Kalau gak salah ya Kurang lebih Rata-rata kolesterol Yang kita butuhkan Sehari itu Hanya 1100 miligram Jadi kalau kalian Nyumil cireng Kebanyakan Bisa jadi kolesterolnya Udah menyumbang banyak Portainnya sekitar 4,69 Dan karbohidratnya tinggi Sama karena Bahan dasarnya tepung Next Makanan yang ketiga adalah Cimol Cimol ini singkatan dari Aci di gemol Kalau aku baca literatur Di gemol itu Maksudnya Dibuat kayak Bulit-bulit gitu Karena aku sendiri Juga bukan orang Sunda Jadi mohon maaf ya Kalau penafsirannya salah Untuk perseratus gramnya Cimol ini Mengandung 222 kalori Jadi walaupun Sama-sama digoreng Antara cimol Dan cireng tadi Kalau cimol ini Setauku ya Dalamnya tuh Kayak lebih Kopong gitu Kurang paham yang asli Kayak gimana Tapi biasanya Kalau aku beli Kalau cireng itu kan Memang lebih compact ya Lebih padat Kalau cimol itu Lebih kopong Jadi mungkin Kalornya juga Lebih sedikit Lemaknya 5,22 Dengan kolesterolnya Sekitar 29 mg Jadi cukup Lebih rendah Proteinnya Rendah banget Dan karbohidratnya 41 Ini mendominasi Yang keempat Batagor Batagor cukup familiar ya Buat teman-teman semuanya Itu singkatan dari Bakso tahu goreng Nah bakso nya ini Biasanya Dibuat dari Aci Atau biasanya Cuma campuran Aci sama air doang Ada juga yang Buat campurannya Aci sama Dikit daging Menurut informasi Gizi disini Per 100 gramnya Itu mengandung 290 kalori Dengan lemak Sebesar 14,92 gram Kolesterolnya 43 mg Proteinnya Cukup tinggi 10,28 gram Kalau kalian lihat Mungkin karena juga Protein dari tahunya Ikut kehitung ya Dan karbohidratnya 29,14 gram Nah hal yang perlu diingat disini Yang aku Sampaikan informasi Digizi disini Itu waktu aku Search Dengan kata kunci Batagor aja Jadi aku gak tahu Apakah aplikasi itu Menghitung Beserta Bumbu kacangnya Bumbu kacangnya Atau enggak Tapi Kalau dilihat Dari jumlah Kalorinya Sepertinya Per 100 gram ini Gak dihitung Sama bumbu kacangnya Dan kalian harus ingat Kalau bumbu kacang itu Kalorinya cukup tinggi Dan yang terakhir Adalah sebelak Sebelak ini Waktu aku googling Itu asal katanya Memang sebelak Atau nyablak Yang artinya Perasaan kaget Yang diikuti Dengan ketakutan Yang luar biasa Kalau dilihat Apa sih hubungannya Sama sebelak Jadi Harapannya Saat orang makan sebelak ini Dia kaget Karena Rasanya itu pedas Gitu loh Luar biasa pedasnya Kaget Karena makanan itu Luar biasa pedasnya Itu yang aku tangkap Dari Literatur yang aku baca Nah Sebelak ini Makanan Asalnya Ya Saat aku itu Dari kerupuk Kerupuk Terus dia diolah Ditambah bumbu Tambah cabai Tambah telur Juga bisa tambah Ayam, ceker Api dan lain sebagainya Jadi Kerupuknya ini Kenyal-kenyal gitu Rasanya Karena dia kan direbus Kalau dilihat Dari prosesnya Dari cimol Cireng Cilok Batanggur Sebelak Jujur Sebelak ini Yang paling lama Proses pembuatannya Kalian bayangin Dari tepung Aji Terus habis itu Diolah jadi kerupuk Kerupuk aja Pengolahannya Lama kan Mulai dari Diadonin Terus diirisin Tipis-tipis Terus dipanasin Di bawah Terat matahari Gitu kan Kalau langsung Dimakan Biasanya digoreng Kalau ini Masih harus direbus lagi Ditambah bumbu-bumbu Macam dan lain sebagainya Kalau kita lihat Dari informasi gizi Per 100 gram Sebelak ini Kayaknya yang masuk Disini adalah Sebelak Kalau kerupuk aja Jadi untuk tambahan Kayak telur Ceker Ati Atau Yang lainnya Itu mungkin Gak ikut Kitung disini Karena ini Kalorinya Renang Lemanya Sekitar 6,66 gram Mungkin karena Prosesnya direbus Jadi gak terlalu Banyak Nyerap minyak Tapi kolesterolnya Cukup Tinggi 61 miligram Proteinnya 4,07 Dan karbohidratnya 15,58 gram Nah Untuk makanan Yang aku sampaikan disini Itu per 100 gram Kenapa? Karena biasanya Kalau kita beli Itu kan tergantung Yang belinya berapa 3,500 Atau berapa Dan setiap penjual Pasti ngasih Tekaran yang berbeda Makanya disini Aku buat 100 gram semuanya Tapi untuk gambaran Untuk batagor Dan seblak Itu aku berkali-kali Beli Nyoba Kalau batagor Itu sekitar 300 gram Dan kalau seblak Itu sekitar 400 gram Jadi Kalian Lebih baik Ditimbang dulu Kalau Memungkinkan Kalau gak ya Kalian bisa kira-kira sendiri Tadi Antara 300 Sampai 400 gram Nah Dari kelima Makanan tadi Makanan yang Paling tinggi Kalorinya Mana Kita lihat dulu Dari yang paling rendah Disitu ada seblak Cuma 131 Kalori Per 100 gram Kemudian Cimol Ada 222 Kalori Per 100 gram Cilok 266 Kalori Batagor 290 Dan Cireng Yang paling tinggi Plus Paling tinggi juga Kolesterolnya Tadi ya 348 gram Ingat Untuk Batagor Dan Seblak Tadi Informasi Gizi Yang aku Sampaikan Itu Gak Masuk Bumbu Kacang Dan Tambahan Tambahan Topping Lainnya Dan Untuk Cimol Cilok Dan Cireng Ini Gak Termasuk Dengan Cocolan Atau Sambel Yang Bersediakan Oke Semua Yang aku Sampaikan Ini Berdasarkan Aplikasi Kalau Kalian Pengen Juga Tahu Berapa Kalori Makanan Yang Kalian Kalian Bisa Pake Aplikasi Apapun Ini Aku Ngambil Nya Dari Fit Secret Kalian Juga Bisa Pake My Fitness Poll Lainnya Yang Nyaman Menurut Kalian Untuk Yang Terakhir Ada Sedikit Quote Food Is Not Just Eating Energy It Is An Experience Jadi Kadang Kita Yang Suka Kuliner Nyoba Ini Itu Buat Tambah Pengalaman Buat Bisa Jadi Bahan Cerita Ke Teman Teman Ada yang Kita Perlu Untuk Explore Makanan Seperti Itu Tapi Ingat Jangan Terlalu Berlebihan Dan Makan Sewajarnya Terima kasih Sudah Nonton Video Ini Kalian Juga Bisa Tonton Video Aku Yang Lainnya Dan Jangan Lupa Untuk Terus Melakukan Pula Hidup Sehat Karena Memulai Itu Mudah Yang Sulit Adalah Konsisten See you Tepuk 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 Terima kasih.